Halo, selamat datang guys. Bersua lagi di dalam Ronell Channel. Apa kabar guys? Diharapkan semuanya dalam keadaan sehat, olah pihak, dan juga baik-baik saja di dalam tugas-tugas keharian dan apa juga aktiviti yang kita lakukan. Alright guys, hari ini saya sekali lagi keluar di KB kerana tujuan menemani beliau saya untuk pergi ke dialisis seperti biasa, 3 kali seminggu. Sementara menunggu beliau akan habis pada jam 8 lebih kurang, jadi perutku sudah lapar ini guys, jadi saya terpaksa cari makan. Kebetulan tiada bawa befal dari rumah, jadi saya pergi ke satu kedai makan guys, dan kebetulan juga sudah dibenarkan untuk join in atau makan di dalam kedai, dimana sebelum ini memang tidak budikan, so dalam 1-2 hari ini kalau tidak silap saya, sudah dibenarkan, dan saya mengambil kesempatan ini untuk yang pertamanya mengisi perut saya yang lapar ini guys, dan yang keduanya merasai bagaimana suasana ataupun dia punya rasanya duduk makan di meja makan guys, sebab di dalam kedai maksud saya, sudah lama tidak duduk di dalam kedai. So guys, ini adalah makanan favorit saya ini, ataupun menu favorit saya ini, guys tidak nampak kan, ini adalah nasi goreng, daging merah guys, dan memang sedap ini, ada daging, ada nasi, ada telur guys, So, kebiasaannya memang inilah pilihan ataupun saya punya menu yang saya order di sini guys, so bagi teman-teman ataupun guys yang berada di sekitar JDI, Boleh juga berkunjung di sini, di kedai ini, nanti saya tunjuk nama kedai guys, sebab saya lupa, saya pun memang selalu saya masuk sini, tapi saya tidak mengingati, tidak mengingati dia punya nama ini kedai guys, so, lepasnya saya akan tunjukkan kepada guys, sebab saya akan menjamukan selera dulu guys, makan guys, makan guys, sambil-sambil itu guys, baru tadi saya tanya tahu itu Adi, dia bilang nama kedai ini guys, nasi goreng kupus desa, nasi goreng kupus desa, hahaha, oret guys, kalau makan tidak boleh cakap banyak, nanti menyumbur, oret guys, selesai sudah saya mengerjakan saya punya hidangan tadi, yang guys nampak tadi, nasi goreng daging merah, sangat sedap guys, tapi, mungkin, perut saya ini, masih lagi ada isi dia, itu sebab saya tidak habis guys, ada sedikit lagi tinggal, coba guys tengok ini, nah guys, ada sedikit lagi tinggal, tapi tidak apalah, yang penting saya sudah kenyang guys, all right guys, lepas ini saya akan pergi ke hospital lainnya, pergi tunggu saya punya beliau, karena kebiasaan dia, memang saya akan jaga dia di sana, walaupun tidak dimasuk, tapi saya stand by juga, in case kalau ada apa-apa, so, senang saya pergi tengok beliau, dan sebelum itu, kalau saya ada masa nanti ini, saya akan tunjuk sama guys, serba sedikit, perihal, suasana, ataupun, view dalam kedai ini guys, guys, saksikan, apa yang guys nampak sekarang ini, ini adalah, sebahagian daripada, apa ini, pemberitahuan, ataupun, menu-menu dalam kedai ini, restoran, nasi, kukus, desa, guys, nampak gitu kan, so, tulisan dia mungkin kecil ini, tapi tidak apalah, sebab, kalau guys berkesempatan dan, datang sendiri di sini, guys akan nampak, dengan jelas, jenis-jenis ataupun senarai menu yang ada ini, alright guys, kita tinjau lagi, kerana saya sudah, minta kebenaran sama, itu owner tadi, dan beliau kata, boleh izinkan, ini barangkali dia punya, kaunter ini, ada TV sana guys, so, sambil minum, sambil menikmati hidangan, boleh tengok-tengok, TV, ok, sebagai hiburan, jadi tidak boring guys, dan ini pula, ialah, satu lagi ruangan, dimana, kalau, maukan privacy, ataupun, berkehendakan duduk di tempat yang, duduk di tempat yang agak privacy, tapi sunyi sikit, so, di sinilah tempatnya, ini guys, cantik tempat ini, ada, ruangan beberapa meja di sini, dan memang sesuai lah, bagi yang, terutama yang, formal ataupun yang, ada couple yang, bercinta, begitu guys, bergerak saya, guys, alright, ini pula, ialah, bahagian di, ruangan, besar, ruangan hadapan guys, so, secara peribadi, saya, mengatakan bahwa, tempat ini, memang sesuai, salah satu, restoran, ataupun kedai makan, di, daerah KB ini, di Pekan KB, yang terbaik lah, bagi saya, sebab, apa, dengan keadaan, tempat yang selesa, bersih, dan juga, dia punya, menu dia, dan juga, dia punya, owner, dan juga, dia punya, staff, pekerja dia, friendly, dan servis pun sangat bagus guys, so, saya suggest, siapa-siapa yang, hendak mencoba, di, tempat ini, di, alu-alukan, di, persilahkan guys, alright guys, selepas ini guys, saya akan pergi membayar, dan, terus ke, hospital untuk, menjaga saya punya beliau lah, alright guys, inilah kedai yang saya maksudkan tadi, sekarang, saya sudah pun, berada di luar, dan, saya sudah selesai menjamu selera, dan, saya ambil kesempatan ini, untuk, tunjukkan kepada guys semua, inilah, tempatnya guys, kedai, restoran, nasi, kukus, desa, senang sejak mencari dia guys, ini adalah bangunan, yang sebaris dengan, bank simpanan nasional, kalau di, sebelah hujung sana, bank simpanan nasional, kemudian, kedai dia, betul-betul di, bangunan, berada di, tengah-tengah bangunan, dan, di hujung sana, adalah, bank rakyat guys, di sana, so, KB ini pun, sebenarnya, pekan dia kecil saja, so, siapa yang berkesempatan, dan, belum pernah datang ke sini, dipersilakan guys, saya suggest, ataupun, saya sarankan, kerana, memang, menu dia, sangat sedap, dan, berbaloi guys, alright guys, bersual lagi, terima kasih, kerana, suri, dan, setia, menonton, video saya tadi guys, diharapkan, apa yang telah dipaparkan, dapat, dan, memberi sedikit, pengetahuan, barangkali, siapa yang, pencinta makanan, kepelbagaian makanan, so guys, saya, sekali lagi, mengucapkan, terima kasih, dan, saya sudahi di sini dahulu, sehingga, berjumpa lagi, jangan lupa, subscribe, like, comment, and, say guys, bye bye, sub indo by broth3rmax